Saya tika nih, dari tukang yang ini, ini sama pengen apa, pengen minta apa namanya tuh, pengen minta arahan, apa minta apalah, setelah itu. Intinya itu jawaban lah dari Mas Sandro. Kan kemarin minggu, intinya aku kan ke kantor, ke jengen dari majikan, ini udah, saya udah tanda tangan, majikan terus udah tanda tangan. Tapi kan waktu kemarin saya datang ke rumah, calon majikan itu kan, dia bilang memang benar dari pertama kita, orang bukan benar tidur di ruang tamu, terus gak ada kucing, gak ada waung, boleh sembayang boleh. Tapi kan waktu saya, iya kan waktu masih video kulan pas saya ke rumahnya tuh kemarin kan, disana kan ada mesin jahit, kalau gak salah tiga itu kemarin tuh. Mesin jahit tiga, sedangkan saya tidurnya kan di ruang tamu, sedangkan tempat tidur aku tuh dekat sama mesin jahit itu loh Mas Sandro. Yang saya takutkan tuh nanti kerja kan, paling gak kan dua tahun, paling gak tuh, paling minim kan dapat rekatan dua tahun, selama dua tahun tuh nanti itu debunya, itu debu kayak kain gitu, sehingga takutkin nanti ngefek ke paru-paru gitu loh. Nah itu pasaran pertama. Yang kedua, kalau misalkan nanti saya batalin, itu majikan saya batalin, saya ganti majikan baru, tapi prosesnya sama lewat situ juga, itu apakah nanti aku tuh dibersulit ke imigrasi, apakah aku kena dendok, apakah aku kena marah atau gimana tuh, aku tak pengen solusi dari Mas Sandro lah juga. Pak, tak pengen apa namanya, pengen ngerti seharus gimana sebelum aku, sebelum aku ngelangkah lebih jauh gitu loh, takutnya nanti aku sandung-sandung malah, takutnya tadi masalah besar kan, misalnya gitu, aku soalnya belum pernah seperti ini Mas Sandro, baru kali ini Mas Sandro gitu. Oke teman-teman semuanya ya, ini adalah orang yang artinya sudah tanda tangan, lihat ke tempat ngajikannya, harusnya pertanyaan ini nih, ditanyakannya kepada agentnya, bukan kepada saya. Tadi sudah sempat saya ngomong bahwa, gak perlu khawatir, gak perlu bingung, yaudah disampaikan aja, kalau setelah ngelihat di tempat majikannya, gak cocok, gak sesuai, dan ABCD, blablabla, kan dikansel aja. Makanya bilang bahwa, kalau udah, apa namanya, medikal udah kayak gimana, kalau dikansel apa, suruh bayar denda, terus semuanya, macem-macem, dan semuanya. Membatalkan kontrak sebelum diproses itu tidak ada masalah, ya kan. Kecuali kalau kalian sudah medikal, berarti ya tinggal ganti uang medikal aja, dan ganti lagi. Terus kalau masalah ditakut-takutin, yang harus gini, ganti itu, ganti semuanya, itu hanya agency aja yang istilahnya nakut-nakutin dan ngencemin teman-teman semuanya. Makanya, kembali lagi, teman-teman harus memahami bahwa dimana ketika kita itu cancel, dan itu juga belum diproses, belum juga masuk imigrasi, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau sudah diproses, dan pada saat setelah diproses itu ternyata visanya sudah turun, nah, itu kalau cancel kan jatuhnya, sampeannya nge-break, teman-teman yang nge-break, kalau kalian cancel, ya kan. Kalau majikan yang cancel, berarti kan posisinya adalah interminate, itu kalau sudah bisa turun. Karena ketika visa sudah turun, itu proses sudah jalan. Tapi kalau visa masih belum, itu masih ongoing proses, masih ditanyakan. Tapi si agency sudah pastinya akan menerima uang dari majikan, karena sudah ada tanda tangan. Di Hongkong itu kan ketika majikan nge-jeng, sampean, dan sudah jimeng, itu agent sudah terima uang. Nah, ketika perjanjian antara uang majikan antara separuh, penuh, dan semuanya tunggu visa, kan kita tidak mengerti. Tapi intinya tidak ada, kalau majikan bayar separuh, seperapat, enggak. Majikan bayar full, pastinya, ke agency. Makanya agency tidak ingin memberikan pelayanan yang enggak bagus buat majikan. Jadi jatuhnya seperti itu buat teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi untuk peraturan itu, teman-teman, perhatikan baik-baik, dan jangan khawatir, jangan bingung, jangan panik. Ya, agent banyak, dan jangan takut untuk diancam atau ditakut-takutin. Karena kalau kita sampai diancam, ditakut-takutin, dan kita juga takut, maka ya mereka akan senyum-senyum saja. Intinya itu seperti itu. Walaupun memang kita yang keliru. Makanya pada waktu proses interview itu, tanyakan baik-baik kondisinya, keadaannya, segala sesuatu. Kalau memang perlu datang, datang sekalian. Kalau memang teman-teman mau untuk kedua tahun berikutnya lebih baik. Jadi jangan terima iya, 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 iya saja. Dan yang terpenting adalah proses interview itu sama yang rekam, mbak. Apapun. Jadi kalau sama yang bisa merekam data itu, ketika proses interview tidak sesuai dengan pekerjaan, maka hasil interview percakapan itu kalau teman-teman rekam tinggal ditunjukkan ke mereka. Sebagai bukti. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya sekali lagi kita harus berpandai-pandai dalam berproses dan tahu bagaimana dan seperti apa alur dari proses perjalanan teman-teman untuk kontrak-kontrak berikutnya. Sekali lagi, mohon maaf, mungkin ada perkataan atau apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai. Boleh dibuang, boleh di skip, bolehkah tidak dipakai. Boleh juga dikomentari, dikritik. Tapi kalau apa yang saya sampaikan menurut logika bisa diterima, mohon maaf, boleh dipakai. Sekali lagi, tetap sehat dan semangat. Keep stay tuned to my youtube channel and see you next video. Bye-bye.